Kedua orang Jawa Kedua orang Janda ini hidup tinggal saatap di jalan hutan yang penuh dengan kesunyian dari asal-usul yang berbeda, yang satu dari desa Bakon, Kecamatan Nyimbang, Kabupaten Lamongan, yang satu dari desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lokasi ini berada di jalan hutan dari Mbabat menuju Jumbang, tepatnya bila dari Mbabat sebelum Gunung Girek. Dengan lahan tanam kurang dari setengah hektare, tidak lebih dari seputaran lingkungan rumah yang mereka tempati berdua ini, jangankan kalau sudah panen bisa dimakan dua bulan, mungkin dimakan satu bulan pun andai kata panen itu pun tidak cukup. Sedangkan lahan ini bisa ditanami pada saat musim hujan. Mungkin dalam hati Anda sekalian pun bertanya, lalu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mereka berdua tinggal di tempat ini, dari manakah itu? Bagi Anda yang ingin tahu simak selengkapnya, jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Kali ini kita akan mencoba ngobrol-ngobrol dan bertanya kepada mereka berdua satu per satu. Bagaimana yang ingin tahu? Oh Bapak itu beranteng Oh, istilahnya Bapak itu beranteng Kalau kita itu beranteng Bapak itu beranteng Berantengnya banteng Oh, bantengnya Kalau akan kembali Oh Bapak itu beranteng Beranteng-anteng Beranteng-anteng sempat 20 tahun pisah oleh bapak ini oh tidak setelah tahun oh tidak setelah tahun oh tidak oh tidak oh tidak berarti selikor tahun ini tidak kalau mbak ini tidak dikuyuk karena di tembak di tembak di tembak iya berarti roh likur tahun itu tidak ini saya tidak 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 di tebang-tebang mesti benda monggo-monggo bu Tidak disangka Mbak yang tadi itu sedang Sapu-sapu di sebelah jemuran itu Adalah Rondo Tapi ya juga sudah sepuh konco-konco Usianya sekitar Lima puluhan tahun Dan ibu itu Tinggalnya di tempat ini Seperti itu Nah Rumahnya di Bojonegoro Dekat dengan kampung saya Jadi Dari Bojonegoro merantau Kesini Ke Lamungan Tepatnya jalan raya dari Mbabat Lamungan Tinggal di tempat seperti ini Ini adalah kawasan perhutani Dan disini ibu sambil jualan legend Sambil jualan segalanya Dan tinggal dengan Seorang nenek yang sudah sepuh Selanjutnya Di sebelah sana itu ada seorang nenek Sedang garuk-garuk Sampah Coba kita tanya Apakah nenek itu yang tinggal Serumah dengan ibu ini Coba kita Tanya ya Beri ke sampun jawa Peng pinten Mbak Teng beri ke sampun peng pinten Masalah jawa Nggak Taris Sampil jawa Semoga beri ke sampun jawa Ini saya Saya Tidak 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 Oh kalau saking Bojonegoro mikro ngedamal video ngotong lo bu mbah Hai ketennya apa jambi tenas oleh garuk-garuk katanya Oh enggak Oh datang nikah ibu yang kandung mbak ini Oh namanya kali ini Oh berarti muntun-muntun tiangnya jalan ini Oh ibu-ibu itu sepuh Manggan orang lorokaruh itu Tapi ambaknya nyambet dengan nampak Tengah ini Oh kita nih genetan ini Oh Kalian saatnya Moga-moga Buatnya nanti mantaltent只有 Goro Mbak Berapa begini sealing Lipun Lihat menawih mantuk artitip omongan Kalau sampai ini menonton artitip omong nih yoga nih apa juga gajangnya juga gajangnya potong taiwan ada juga kalau sebenarnya sebenarnya tempat yang kalian kalau gue ini ya aloh mbak ini kok marung ini kok yang cocok sama ini rapinya rapinya benar rapinya jadi rapi kenapa-kenapa penak rapi mungkin nanti jawabkan itu lah jadi trauma jadi ya trauma ya orang penak ya rapinya oke oke ini jalurnya truk ruang ini mau go mau go oh ini ibu yang jenengan boten kalau namun jamal video jamal video oke wah boten berarti ini kan kita ini mbak ya oh lah hanya ini 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 kalau ngingung-ngingung pita waduh sana mbak makanya makannya larang di sebelah rumah mereka tinggal ada sebuah warung makan murah atau warung makan kampung dan pedagangnya itu janda alias rondo marilah kita mampir sejenak ke warung makan tersebut nah ini dia warungnya makan di jalur ini Gapura Maso ini ada dua bangunan rumah ini penghuninya rondo semua nah salah satunya adalah ini juga rondo teman-teman ini saya langsung di kayak ini di Bandung di ceplong kuliner jawa timur ini jenis sayur apa mbak sayur lodah sambil tempe kuliner jawa timur ini iwak pindang sambil sama sayur lodah biasanya sekarang saya rasa ini jangan peninggung kan saya iwak pindang ini ini sekarang ini itu di cepli wak pindang ini seharian gak tulang amis semua mulung tapi goyah keesokan harinya saya pun menelusuri sebuah kampung yang pernah dikatakan ibu yang tinggal berdua dengan nenek di jalan hutan itu ibu itu mengatakan asalnya adalah dari kampung ini nama kampung ini adalah desa sidobandung kecamatan balen kabupaten bojonegoro jadi lokasi ini dengan video yang tadi itu sudah beda kabupaten namun pada saat pak de menanyakan ke beberapa orang tidak ada orang satupun yang mengenal ibu yang dimaksud pada saat saya bertanya ke berbagai orang yang ada di kampung ini sambil menunjukkan gambar ternyata tidak ada satu pun yang pak ditanya yang mengenali orang yang pernah pak diceritakan atau orang yang pernah anda lihat pada awal video selanjutnya bagaimanakah menurut pendapat anda silahkan anda tulis di kolom komentar jujurkah ibu itu selanjutnya untuk melengkapi narasi cerita video ini koncol-koncol sekalian saya ajak untuk melihat suasana kampung atau desa sidobandung kecamatan balen kabupaten bojonegoro jawa timur mayoritas atau rata-rata penduduk desa sidobandung ini perekonomiannya itu adalah menengah ke atas atau desa rezeki puto selain itu desa sidobandung ini kelihatan rapi setiap gang pasti ada gaburanya sekarang ini kita mengarah ke selatan dan di desa ini ada sebuah wisata disebut dengan wisata babu babu bukanlah babon kebu tapi semacam wisata yang ada telaganya disitu ada persewaan air seperti sampan atau perahu kecil dan sepeda dayung air mungkin anda yang ada di luar wilayah kabupaten bojonegoro jangan heran jangan gumun sudah merata dimana-mana di penjuru pelosok pedesaan kabupaten bojonegoro jalannya rata-rata sudah cor tidak ada jalan gerunja lebih-lebih jalan makadam semoga di tempat anda pun memiliki jalan-jalan seperti ini dan sebagian dari jalan bojonegoro tidak hanya cor setelah cor setebal 35 cm dilapisi aspa setebal 10 cm nah teman-teman sekian sekian video ini semoga bermanfaat memberikan edukasi serta informasi salam sihat untuk semuanya saja ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati